Direkturat Reserse Darkoba, Polda Kalbar, mengagalkan penyudupan 1.568 butir pil ektasi. Ribuan pil ektasi ini berasal dari Belanda yang dikendalikan oleh 3 warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak. Inilah 2 dari 5 orang tersangka penyudupan 1.568 butir pil ektasi berinisial HG dan S saat diperiksa oleh anggota Direkturat Reserse Narkoba, Polda Kalbar, Kamis siang 5 Januari 2023. Keduanya kedapatan menerima narkotika yang dikirim dari Jakarta pada 22 Desember 2022 dan tiba di Pontianak 30 Desember 2022 saat diambil pada 2 Januari 2023. Dari hasil pemeriksaan keduanya, narkotika yang diduga berasal dari Belanda dimiliki dan dikendalikan oleh 3 warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak. Direktur Reserse Narkoba, Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi, Yohanis Hernowo, mengatakan 3 warga binaan pemasyarakatan yang terlibat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kami kemarin berhasil, Direktur Reserse Narkoba, Polda Kalbar, berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba internasional. Jadi sebagai otaknya warga binaan yang satu sudah kita amankan, dua orang, kita mengamankan empat, namun kita sedang dalami dua lagi. Nah barang tersebut sebenarnya ingin digunakan dalam acara tahun baru 2023. Namun kita berhasil ungkap, kita gagahkan, saat ini kita sedang kembangkan, apakah ada jaringan internasional lainnya yang ada di Provinsi Kalbar yang terlibat. Kompes Pol Yohanis Hernowo juga mengatakan, 1.568 butir pil ekstasi yang diamankan oleh pelaku, rencananya akan diedarkan di Kalimantan Barat pada saat malam tahun baru lalu. Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan.